Heiho Pup Gengs Dari Daftar Populer Supporter Teriakan Nama Messi Gimana sih perasaan kamu ketika nama musuh bebuyutanmu dieluh-eluhkan? Pasti bawaannya emosi banget kan? Hal yang sama juga dirasakan sama Ronaldo jelang pertandingan Portugal versus Armenia di babak kualifikasi ialah Eropa 2016 Saat mengikuti latihan di Stadion Republikan Armenia konsentrasinya itu diganggu oleh ulah supporter tuan rumah yang meneriakan nama Messi CR7 pun merespon dengan gerakan tangan naik turun menunjuk telinga dan tersenyum seolah-olah meminta supporter lebih mengencangkan teriakannya Ulah kurang terpuji para supporter itu dibalas Ronaldo dengan penampilan apiknya saat pertandingan berlangsung Ia mencetak 3 gol dan membawa Portugal menang 3-2 atas Armenia Gak cuman itu, selepas mencetak gol, Ronaldo melakukan selebrasi berlari sambil menaruh jari tangannya di belakang telinga Nah, aksi itu sebagai isyarat kalau ia tidak mendengar lagi teriakan supporter yang terdiam melihat lesatan gol Ronaldo Wuh, supporternya jadi malu deh Jawab pertanyaan media Disodorin pertanyaan sensitif, pasti bikin kesel dong ya Gak terkecuali Ronaldo yang walk out dari sesi press conference jilang laga AS Roma versus Real Madrid di Stadion Olimpico Aksi walk out itu dilakukannya setelah jurnalis Italia mempertanyakan tentang performanya saat bermain di luar kandang dan membandingkannya dengan penyerang Barcelona Ronaldo menjawab kritikan tersebut dengan aksinya di lapangan Ronaldo pun mencetak 1 gol cantik di menit ke-56 Nah, gol tersebut menjadi jawaban menohok bagi para jurnalis yang telah meremehkan kemampuannya Selebrasi pelatih Atletico Madrid Hayo, siapa nih yang pernah balas ngeledek temannya dengan gaya ledekan yang sama? Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone melakukan gerakan memegang selangkangan saat merayakan gol Jose Gimenez Gol tersebut membuat Atletico Madrid mengalahkan Juventus 2-0 di Stadion Wanda Metropolitano lag pertama 16 besar Liga Champions, Kamis 21 Februari 2019 Aksi Simeone yang dikenal dengan nama Kojones tersebut membuat Ronaldo begitu sakit hati Beruntung, sakit hati itu terbalaskan saat Juventus menjamu Atletico di lag kedua Juve menang 3-0 dan semua gol dicetak oleh Ronaldo Selepas mencetak gol ketiga dari titik penalti, Ronaldo kemudian melakukan selebrasi ciri khasnya memutar telunjuk, melompat, dan mendarat sambil memutar badan Namun, kali ini selebrasinya ditambahin Bob Gengs dengan gaya Kojones untuk menyindir Simeone Meski berhasil membalas ajakan Simeone, Ronaldo harus membayar denda 20 ribu euro atau setara dengan 311 juta karena aksinya itu Wah, sayang banget ya duit sebanyak itu Bungkam kritik dengan hat-trick Ronaldo selalu punya cara efektif untuk menjawab kritik Bukan dengan berdebat, tapi melalui golnya Sebelum laga Real Madrid melawan Wolfsburg pada lag kedua perempat final Liga Champions di Stadion Bernabeu Rabu 13 April 2016 Netizen mengkritiknya karena performa yang menurun, bahkan dianggap yang terburuk selama karirnya Ia pun menjawab kritikan tersebut dengan mencetak hat-trick alias memborong semua gol kemenangan Real Madrid Ronaldo bahkan mencetak gol tendangan bebas yang dijuluki One Alien vs Eleven Man Itu karena tendangan bebas tersebut tercipta meskipun ada 11 pemain Wolfsburg yang membentenginya Gimana netizen? Masih mau kritik? Selebrasi menarik yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo Ronaldo usai mencetak gol ke gawang Barcelona pada final Piala Super Spanyol Leg 1 Dimana CR7 ini melakukan selebrasi pamri jersi yang lebih dikenal dengan Jumur baju di depan supporter Barcelona Gak cuma memamerkan bagian belakang jersinya ke pendukung Barcelona Ronaldo juga memamerkan badi atletisnya Apa yang dilakukan Ronaldo seolah ingin membalas selebrasi Messi Yang melakukan hal serupa di depan pendukung El Real Saat melakoni El Clasico di Santiago Bernabeu musim sebelumnya Impas kan? Hormat untuk Presiden FIFA Saat Presiden FIFA, Sepp Blatter menjadi pembicara di Oxford University Jumat 25 Oktober 2013 Pria berkebangsaan Perancis ini mengaku lebih menyukai Messi ketimbang Ronaldo Blatter pun malah meledak Ronaldo yang katanya lebih fokus mengurusi gaya rambutnya Ketimbang performanya di lapangan hijau Ronaldo pun langsung membalas seledekan itu dengan mencetak hat-trick di Laga Real Madrid vs Sevilla Bahkan usai mencetak gol pertama, Ronaldo melakukan selebrasi gerakan hormat ke arah Marcelo Publik pun menilai selebrasi itu sebagai bentuk jawaban kepada Blatter Untung aja Ronaldo gak bilang siapa pleciden Pembuktian kepada Mourinho Mantan pelatih Chelsea Mourinho dalam semua sesi wancara menyebutkan bahwa kemampuan Ronaldo berada di buah pemain legendaris Seperti Rivaldo, Luis Vigo, dan Guardiola Hal itu dilakukan Mourinho sebagai bagian dari provokasi jelang laga final Guinness International Championship Cup 2013 Antara Real Madrid vs Chelsea Meski disindir, Ronaldo memilih diam dan membuktikannya di pertandingan Laga tersebut dimenangkan Real Madrid dengan skor 3-1 Dua gol Real Madrid dicetak sama Ronaldo dan membuat The Special One bungkam seribu bahasa Gimana Mr. Mo? Sudah liat kan kehebatan Ronaldo? Nah perilaku, Ronaldo dalam membalas kritikan dan ejekan bisa jadi panutan banget buat kamu Yaitu membalas dengan prestasi, bukan dengan mulut congor kamu Oke deh sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Hasta la vista, pop gengs! Sub indo by broth3rmax